Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi, SBOG. Kali ini kita akan membahas mengenai perhubungan intim pada saat kehamilan. Ini sesuatu yang seringkali ditanyakan oleh ibu amil dan pasangan ya. Karena kita ketahui bahwa perhubungan intim itu sesuatu hal yang sangat alamiah dan fisiologis dan merupakan kebutuhan ya, baik bagi suami maupun bagi istri. Jadi seks dalam kehamilan itu sebenarnya adalah bagian yang alamiah dan normal. Seringkali ada ketakutan bahwa perhubungan intim ini akan menyebabkan bahaya pada bayinya. Namun sebenarnya penetrasi maupun hubungan intim itu gerakan-gerakan pasal perhubungan intim tidak akan memahakan bayi karena bayi itu terlindung di dalam perut ibu ya. Di sana dia terlindung di dalam rahim, di sana juga ada dinding dari perut, di dalam rahim. Jadi pun ada lapisan dari selaput ketuban yang berisi air ketuban. Di sini akan sebenarnya melindungi bayi dari, bahaya dari luar. Sehingga sebenarnya aman bayi itu di dalam. Jadi kalau suatu gerakan ketika perhubungan intim tidak akan mengganggu atau membaikan bayinya. Cuma seringkali ada yang mengatakan bahwa perhubungan intim sampai orgasme pada ibunya itu bisa memicu kontraksi. Nah ini mungkin masih menjadi suatu hal yang dipertanyakan. Memang beberapa pakar meyakini bahwa hal ini bisa terjadi. Nah terutama pada saat akhir-akhir kehamilan atau trimester ketiga itu orgasme itu bisa memicu kontraksi pada rahim. Karena pada spermanya sendiri ada suatu hormon ya yang disebut prostaglandin yang dimana prostaglandin ini sebenarnya hormon yang diperlukan untuk menstimulasi dari kontraksi. Nah namun ini justru bisa menjadi suatu keuntungan ketika ibu itu sudah istilahnya kehamilannya lewat waktu. Maka dengan berhubungan seksual ini atau berhubungan intim ini justru bisa memicu kontraksi sehingga mencegah terjadinya persalinan lewat waktu. Jadi persalinan yang sudah lewat dari tanggal persalinan. Banyak dokter yang percaya bahwa adanya prostaglandin pada caran sperma ini bisa menginduksi atau merangsang terjadinya persalinan. Sehingga memang disarankan pada akhir-akhir masa persalinan mendekati taksinam persalinan itu disarankan suami istri berhubungan intim. Sehingga ini bisa memicu terjadinya kontraksi, memicu munculnya merupakan prostaglandin sehingga ini akan melunakan cervix dan merangsang terjadinya persalinan. Pertanyaan lain tentang hubungan intim pada awal-awal kehamilan, apakah bisa menyebabkan keguguran? Ini sebenarnya tidak terbukti sampai sekarang. Karena sebagian besar keguguran itu terjadi karena memang ada masalah pada janin terutama, atau yang kedua pada ibunya. Sistem kekebalan tubuh ibu atau ada punya suatu penyakit pada ibu, atau memang yang paling sering kelainan pada janin, terutama kelainan-kelainan kromosem ini menyebabkan keguguran. Jadi bukan dibicu oleh hubungan seksual. Nah ini yang paling penting sebenarnya, kapan sih tidak boleh hubungan intim pada saat keguguran? Jadi kapan dilarang ya? Jadi memang ada beberapa kondisi yang memang sebaiknya tidak melakukan hubungan intim pada saat keguguran. Ini kondisi-kondisi yang memang bisa membahayakan. Pertama, kalau memang ada riwayat keguguran sebelumnya. Ada riwayat-riwayat keguguran memang tadi ditakutkan hubungan intim memicu kontraksi. Nah ini paling tidak sampai trimester pertama atau sampai 14 minggu itu tidak berhubungan intim dulu. Nanti pada trimester dua relatif sudah lebih aman, sudah terhindar dari risiko keguguran. Jadi kalau sudah ibu ada riwayat keguguran sekali, apalagi dua kali atau tiga kali, sebaiknya tidak berhubungan dulu pada saat trimester pertama. Atau ada risiko lahir prematur ya. Jadi kehamilan sebelumnya itu lahir misalnya kurang dari 37 minggu atau kurang dari 9 bulan. Nah itu juga harus hati-hati karena bisa berisiko merangsang terjadi persaingan prematur lagi. Atau yang paling sering ya berdarahan dari kemaluan ya. Berdarahan dari bawah ini yang berdarahan dari bawah atau adanya nyeri perut atau kontraksi yang kuat ya. Sering terjadi kontraksi pada rahim lah itu sebabnya lagi nyari dulu. Paling nggak nanti sesuai dengan advice dokter ya sampai kapan boleh berhubungan intim lagi. Atau ketubannya pecah. Nah ketika ketuban pecah ini sebaiknya jangan karena ketika berhubungan intim itu bisa merangsang atau membawa bakteri dari luar sehingga ada risiko infeksi pada kandungan atau infeksi dalam rahim. Atau ada bukti bahwa mulut rahimnya sudah terbuka ya. Jadi ini juga suatu gangguan ya. Jadi kalau pada awal kehamilan mulut rahimnya sudah terbuka itu juga ada risiko keguguran atau risiko persaingan prematur seperti tadi. Atau yang bahaya juga kalau placentanya di bawah ini juga berbahaya. Atau sering kita sebut placenta previa nanti bisa cek di video saya sebelumnya. Ini juga bisa menyebabkan perdarahan kalau dilakukan hubungan intim. Kemudian yang terakhir mungkin kalau hamil kembar atau lebih dari satu ya. Semakin banyak jumlah bayinya maka itu semakin besar risiko persaingan prematur. Sehingga pada kondisi ini tidak berhubungan intim dulu pada saat hamil. Jadi memang berhubungan intim pada saat hamil ini memang bisa berbeda dengan pada saat tidak hamil. Karena pada sebagian wanita itu bisa gairahnya itu tidak ada atau menghilang. Namun di satu sisi yang lain justru banyak wanita yang justru malah makin lebih ingin untuk berhubungan seksual atau berhubungan intim pada saat hamil. Jadi ini memang sangat individual tergantung dari ibunya. Mungkin beberapa hal yang patut diperhatikan kalau sudah hamil besar hindari posisi-posisi yang bisa kurang baik untuk janin ya. Jadi misalnya posisi ibu tidur terlentang di bawah ya. Dengan posisi yang posisi standar itu ibu tidur terlentang di bawah. Ini kalau berlangsung dalam waktu lama bisa kurang baik untuk bayinya. Kemudian mungkin lebih bagus posisi ibunya dan pasangan posisi miring ya. Tidur miring atau ibu yang di atas ya. Hal ini akan menghindari pengurangan aliran darah ke janin. Apakah hubungan intim itu bisa memicu persaingan? Ini ada beberapa, tidak terlalu banyak penelitiannya. Ada satu studi di Iran yang melibatkan 120 ibu hamil menunjukkan bahwa hubungan intim pada akhir kamilan memang terbukti. Bisa memperpendek waktu persaingan. Jadi memang bisa memicu terjadinya persaingan. Sehingga sekali lagi pada kondisi-kondisi di mana sudah semester akhir, sudah mendekati persaingan persaingan, ibu dan suami memang disarankan untuk melakukan hubungan intim ya. Dan sperma itu dikeluarkan di dalam. Sehingga ini akan bisa diharapkan bisa memicu terjadinya persaingan secara spontan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!